Tadi di atas sempat singgung, ngomongannya juga cukup kencang soal KPU melanggar, terus kemudian MK juga melanggar, nah tanggapan Mas Gajar sendiri nih. Gimana kalau dengan temuan-temuan itu, keputusan itu, masyarakat jadi gak percaya dengan hasil pemilu? Kita khawatir, kita cemas karena masyarakat sipil, agamawan, ilmuwan sudah keluar. Bahkan kampus menyampaikan bahwa kondisi pemilu kita sedang tidak baik-baik saja. Semua berharap agar bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai pemilu, luber jurdil. Ketika kemudian ini tidak terlihat dengan baik di masyarakat, optiknya selalu kelihatan hal-hal yang menyimpang, maka mereka mengingatkan ini bahaya yang sangat besar kalau kita tidak segera memperbaiki. Plus, ketika MK kemudian melanggar etika, hari ini KPU juga melanggar etika, maka apa yang menjadi perhatian masyarakat, sipil, kampus, agamawan, harus diperhatikan pada penyelenggara. Harus diperhatikan oleh pemerintah, agar kita bisa mengembalikan pada track yang benar. Maka kalau tidak, kepercayaan ini akan runtuh dan kita sedang bertaruh besar pada proses demokrasi yang ada di Indonesia. Hentikan hal-hal yang bisa membuat pemilu tidak adil. Pada saat ini sebut kalau misalnya pelanggaran etika ini akan menjadi beban pemilu ke depannya? Betul sekali, pasti akan menjadi beban pemilu. Kalau MK-nya mendapatkan hukuman etis, kemudian KPU-nya etis, lalu bagaimana kita melihat kondisi ini? Dan ketika kemudian masalah etika itu sudah diputuskan, apalagi sudah dengan peringatan, apa yang dilakukan oleh seorang person terhadap itu? Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri. Pokoknya yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi. Segera mari kita tobat, mari kita sadar untuk kembali pada track yang benar. Terima kasih.